Halo sahabat Oto, welcome back to the project channel, balik lagi sama Rudy disini. Nah sahabat Oto, buat kalian yang baru saja membeli mobil baru, kalian harus tahu bahwa ada aksoris-aksoris yang tentunya wajib kalian pasang di mobil baru kalian. Apa aja? Langsung aja kita lihat ke aksoris yang pertama. Nah sahabat Oto, ketika kalian belum beli mobil baru, tentunya kalian itu wajib banget untuk mengganti karpet bawaan kalian. Nah biasanya mobil itu kalau nggak dikasih karpet dasarnya doang, ataupun karpet yang nggak menutupi keseluruhan, jadi masih banyak kemungkinan untuk membuat lantai mobil kalian itu banyak kotorannya, ataupun yang karpetnya itu geser. Jadi itu cukup berbahaya untuk kalian saat berkendara ya sahabat Oto. Oleh karena itulah, kalian tentunya wajib untuk pasang Max Mad Shaflandi ini di mobil kalian. Kenapa? Karena Max Mad Shaflandi ini dibuat khusus per mobilnya. Dipuluh secara manual, mengikuti lekukan lantai mobil, bener-bener meng-cover secara keseluruhan, jadi nggak ada celah untuk kotoran masuk. Dan juga karpet ini sudah waterproof. Jadi kalau misalnya kalian ketumpahan makanan, ataupun minuman, ataupun mungkin kakinya basah, itu tinggal dilap gampang banget juga untuk dibersihkan. Dan meskipun meng-cover keseluruhan, karpet ini juga mengganggu pedal gas dan rem. Dan di bawahnya lagi nih, tersedia secara meng-gif bagian velcro. Jadi nggak cuma di ujung-ujungnya ini doang, terus ada bagian velcro-nya. Dan ketika terpasang di mobil, kita juga menyediakan pemasangan untuk klip-klipnya. Jadi sudah ada velcro secara menyeluruh, lalu ada klip-klipnya juga. Dipastikan banget karpet ini nggak geser sama sekali. Lalu kita lihat dari segi look-nya nih, sabar otot. Nah Max Mad Shaflandi ini punya 3 pilihan warna. Ada yang black, ada yang coffee brown, dan juga ada yang warna beige. Kemudian untuk polanya itu, kita punya yang diamond dan juga yang soliter. Kalian bisa memilih sesuai dengan selera kalian ataupun dengan internal mobil kalian. Dan juga Max Mad Shaflandi ini punya 2 tipe, yakni memakai coil, ataupun yang tidak memakai coil. Jadi itu terserah kalian mau yang pakai coil, ataupun yang tidak memakai coil. Nah coil ini yang bagian ininya nih, sabar otot. Jadi, coil ini merupakan double protection-nya untuk lantai mobil kalian. Kalau misalnya kalian memakai coil ini, jadi kotoran-kotoran atau debu itu akan menampung di sini. Jadi untuk membersihkannya, kalian bisa tinggal dicopot doang, dibersihkan, jadi bisa langsung dipasang lagi. Nah juga, kapal tes masyarakat ini udah odorless, jadi nggak berbau dan aman untuk kesehatan kalian. Aksil selanjutnya yang tentunya wajib kalian pasang di mobil baru kalian nih, sabar otot adalah crank guard. Kenapa? Masa iya sih baru beli mobil, terus bagian masing bawahnya itu udah rusak, udah lecet, ataupun masuk benda-benda dari jalan yang kita nggak tahu itu apa aja? Oleh karena itulah, kalian tentunya harus pasang crank guard ini. Nah, crank guard dari otot projek ini terbuat dari bahan titan yang berkualitas. Yang ini tebal nih, sabar otot, jadi dapat menunggu bagian bawah mesin kalian. Dan ketika pasang crank guard ini, kalian nggak usah khawatir kalau mesin kalian misalnya akan overheat. Eh, takut nanti kalau pasang crank guard, nanti mesinnya panas, overheat, jadinya kayak, apa ya, bikin mobil itu jadi kayak nggak nyaman, dan segala macemnya. Nggak usah khawatir, karena crank guard dari otot projek ini punya lubang untuk sirkulasi udara. Jadi, ketika terpasang, sirkulasi udara itu akan tetap masuk, dan tidak akan membuat mesin kalian jadi overheat. Nggak usah khawatir lagi, kalau pasang crank guard, nanti untuk ganti-ganti olinya susah, harus dibongkar-bongkar lagi. Nggak usah kalah ter juga, karena crank guard dari otot projek ini, juga sudah punya lubang, khusus untuk kalian bisa mengganti olinya nih, sabar otot. Jadi, beli mobil baru, juga tetap harus dilindungi oleh crank guard ini, di bagian musim bawahnya. Apalagi ya, langsung aja kita lihat ke aksesoris selanjutnya. Selanjutnya aksesoris yang tentunya harus kalian pasang di mobil baru kalian adalah mudguard ini nih, sabar otot. Nah, mudguard ini berfungsi untuk melindungi bodi mobil kalian, kalau misalnya nih di jalan, melewati jalan-jalan yang mungkin banyak kerikil batu-batu, yang takutnya pentalan-pentalan batu atau kerikil dari ban itu akan membuat bodi mobil kalian jadi lecet. Ataupun misalnya, kalau misalnya kalian melewati jalan yang berlubang, terus ada genangan air, dan segala macamnya, yang ditakutkan akan membuat bodi mobil itu kotor secara banyak. Nah, kalau misalnya kalian pasang mudguard ini, itu akan melindungi bodi mobil kalian dari pentalan kerikil, jadi nggak akan mengenai bodi mobil kalian, jadi nggak perlu takut lecet dan segala macamnya. Kalau misalnya kotoran, itu nggak akan mengenai cara menyeluruh. Jadi, ini perlu banget untuk melindungi bodi mobil kalian. Dan, mudguard detail project ini bener-bener berkualitas banget. Dia tuh elastis, bahannya tuh elastis, bisa diputar seperti ini. tapi kokoh banget, jadi nggak akan mudah pecah. Jadi, kalau misalnya kalian melewati samarger ini, terus berus kegolong dengan trotoar, atau tanjakan, dan segala macamnya, itu nggak akan gampang pecah ya, sahabat otto. Nah, sahabat otto, buat kalian yang baru membeli mobil, kalian juga harus segera mengganti wiper kalian. Karena, meskipun wiper ini merupakan hal kecil, tapi ini merupakan hal yang juga akan menjaga keselamatan kalian saat berkendara nih, sahabat otto. Jadi, kalian harus memastikan bahwa wiper di mobil kalian itu, pasti kualitasnya bagus. Dan, oleh karena itulah, kalian tentunya, kalian semasa wiper dari otto project ini. Nah, kalau gitu, ini wipernya, kalian bisa lihat dari packagingnya, dan ini ukurannya yang 24 inch, jadi nanti kalau soal ukurannya bisa disesuaikan dengan mobil kalian, karena otto project punya banyak ukuran tentunya. Dan ini langsung aja kita buka, biar kita langsung lihat nih, gimana look dari wipernya otto project ini. Nah, di sini. Oke. Nah, wiper dari otto project ini, pertama kali kita lihat perbedaannya dengan wiper lainnya, atau wiper bawaan, kita itu sudah punya covernya nih. nih sahabat otto, jadi covernya ini terbuat dari bahan yang berkualitas, tentunya ini tahan di segala cuaca. Dan juga covernya ini, ini kuat banget, dan juga tapi elastis. Elastis. Dan kita lihat dari karetnya nih. Nah, ini karetnya, ini karetnya juga halus banget, lembut, tapi dapat membersihkan secara maksimal. udah ada covernya, terus karetnya lembut, jadi dipastikan juga, ini nggak akan menggores kaca mobil kalian, dan dapat membersihkan secara sempurna. Jadi tunggu apa lagi, pasang ini sekarang juga di mobil baru kalian. Oke sahabat otto, itu tadi dia bagian-bagian yang harus segera kalian ganti, kalau misalnya kalian baru membeli mobil, dan tentunya untuk mengganti itu, akses suatu proyek adalah pilihan tepat. Kenapa? Karena bahannya premium, bahannya berkualitas, serta dengan proses produksi yang benar-benar ketat, sehingga aksoris tadi benar-benar dapat melindungi bodi mobil kalian. Dan juga, ini kalau misalnya kalian mau pasang, kalian bisa langsung datang ke Rukosulia Square Block In nomor 8, Cengkaring, Jakarta Barat, tepatnya di Auto Project Garage, kalian bisa melakukan pemasangan dengan mekaniknya Auto Project. Kalau misalnya kalian terkendala dengan jarak, ataupun kalian berada di luar kota, kalian juga nggak usah khawatir, karena kalian bisa datang ke kota kompanisi terdekat di kota kalian, di seluruh Indonesia. Karena aksesu Auto Project itu sudah ada dari Aceh sampai Papua, tapi pastikan barangnya adalah barang asli dari Auto Project. Dan untuk melakukan pembelian seronline juga gampang banget, karena kita sudah tersedia di Shopee, Tokopedia, dan juga Bilby-nya Auto Project. Dan jangan lupa untuk follow akun media sosial Auto Project, yang di TikTok dan juga Instagram-nya Auto Project. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel YouTube Auto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya, untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Auto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax